Intro Mahmah histeris menolak eksekusi lahan Tol Jatek Pelatan 2 di Karawang, Jawa Barat. Intro Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh membuat isu kocok ulang Kabinet Indonesia maju makin hangat. Intro Halo selamat malam pemirsa, dua pencuri kotak amal di Koja Jakarta jadi pulan-pulanan warga. Dua pelaku yang salah satunya wanita ini tersangkap tangan saat menggotong kotak amal. Bersama saya Mirfa Sury, inilah AINews Malam Selengkapnya. Intro Sejumlah warga beramai-ramai memukuli salah satu pelaku yang tertangkap tangan sedang mencuri kotak amal yang berada di salah satu kios di Koja Jakarta Utara. Dua pelaku yang salah satunya wanita ini memanfaatkan situasi kios penjual alat-alat kecantikan yang sedang ramai dengan berpura-pura menjadi pembeli. Saat karyawan lengah, pelaku wanita langsung menggotong kotak amal menuju rekannya yang menunggu di sepeda motor. Namun naas, aksinya dipergoki warga dan pelaku menjadi pulan-pulanan warga yang geram dengan aksi pencurian yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Dua pelaku dan kotak amal berisi jutaan rupiah langsung dibawa ke Polsek Koja Jakarta Utara. Sementara warga meminta polisi menindak tegas para pelaku agar cerah. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews Melaporkan. Lima pelajar ditangkap polisi karena terlibat tawuran. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk beraksi. Sejumlah petugas kepolisian dari Sabara dan Satreskim Polresta, Padang merazia sejumlah titik rawan kejahatan jalanan di kota Padang. Dalam merazia sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku tawuran di kawasan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini terjadi setelah puluhan pelaku tawuran dengan modus balap liar di jalanan dibubarkan petugas. Dari hasil razia, sebanyak lima orang remaja berstatus pelajar diamankan oleh petugas. Petugas juga mengamankan lima unit senjata tajam berupa samurai, celurit, dan parang gergaji yang digunakan dalam tawuran. Razia ini digelar setelah banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan tawuran dan balapan liar oleh sejumlah geng motor di sejumlah kawasan di kota Padang. Ada lima senjata tajam yang diamankan dari lima orang yang diduga akan melakukan satu kegiatan gangguan keptimas seperti tawuran atau balap liar. Selanjutnya para pelaku di Gelandang ke Mapor Lesta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tawuran pecah antara dua kelompok pemuda di Medan Sumatera Utara. Mereka saling serang dengan petasan hingga membuat posko keamanan dan halaman rumah warga terbakar. Dua kelompok pemuda di Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan Sumatera Utara terlibat tawuran. Mereka saling serang menggunakan batu, botol kaca hingga petasan. Bahkan salah satu kelompok sengaja merusak posko keamanan dan membakar halaman rumah warga dengan bom Molotov. Warga pun geram karena tawuran sangat sering terjadi di wilayah ini. Tidak ada lagi masyarakat tenang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam tawuran ini. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus melaporkan. Ditegur agar tidak berbuat maksiat, seorang pria hidung belang membunuh marbot masjid yang terletak di lokalisasi Pulau Baai Pengkulu. Pelaku awalnya curhat kepada korban, lantaran diusir pengelola lokalisasi karena ingin menambah durasi kencan namun uangnya kurang. Aparat pures Bengkulu Kota menangkap Debbie Saputra, pelaku penikaman marbot masjid hingga tewas di kawasan lokalisasi Pulau Baai, Kelurahan Sumberjaya. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di wilayah Karang Nanding Semidang, Lagan, Keupaten Bengkulu Tengah. Kepada polisi, pelaku mengaku tersinggung dengan nasihat korban. Pelaku awalnya hanya bercerita pada korban jika ia baru saja diusir pengelola lokalisasi lantaran kurang bayar saat meminta tambahan durasi kencan. Ia mengaku hanya membawa uang Rp350.000 namun belum puas. Tidak terima dengan perkataan korban, pelaku langsung mengenai korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Adalah adanya sebuah ketersinggungan. Dikarenakan pelaku ditegur oleh Almarhum MS sebagai penjaga masjid diakibatkan ketersinggungan tersebut terduga pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyayatkan pisau di perut korban yang akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit kota Bengkulu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekat melisaat tahanan pores Tabungkulu. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Muhammad Reza, 23 tahun, seorang marbot masjid, tewas ditikam seorang pria hidung belang, pelanggan lokalisasi Pulau Ba'ai, Sumberjaya, Kota Bengkulu. Lokasi masjid diketahui berada tepat di depan gerbang lokalisasi. Saat kejadian, korban diketahui didatangi pelaku yang numbang beristirahat usai berkencan. Sementara itu, seorang imam masjid jadi korban tabrak lari saat akan menuju rumah ibadah. Akibatnya, korban terluka di bagian tubuh dan harus mendapatkan jahitan. Terekam CCTV seorang warga jadi korban tabrak lari oleh pengendara sepeda motor di sekitar Masjid Al-Marif, Tarakan, Kalimantan Utara. Kejadian bermula ketika korban berniat menyeberangkan anak-anak yang mengarah ke masjid, namun dari arah Gunung Bata sebuah motor berkecepatan tinggi menabrak korban. Warga yang melihat hal ini bergegas menolong korban dan membawanya ke rumah sakit. Diketahui pelaku dan temannya sempat membantu korban, namun mereka memanfaatkan kelengahan warga untuk melarikan diri. Kini korban telah mendapat perawatan di RSUD Dr. Yusuf Eska dengan jahitan di kepala dan lutut. Sementara kasus telah ditangani saat lantas Polres Tarakan dengan alat bukti video CCTV dan saksi warga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ainews, melaporkan. Dua pencuri pagar besi di Koja Jakarta ditangkap aksi pencurian yang dilakukan pelaku sebelumnya viral di media sosial. Polres Jakarta Utara menangkap kedua pelaku pencurian pagar besi pembatas jalan tol Pelabuhan Koja Jakarta Utara. Polisi mengamankan dua buah kunci jaket dan batu untuk menjebol tembok berdirinya pagar besi. Pelaku mengaku menjual besi hasil curiannya sebesar 100 ribu rupiah di kawasan Cilincing. Kini kedua pelaku mendekat di tahanan Polres Metro Jakarta Utara dan terancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Dari identifikasi konten tersebut maka dilakukan pengelunturan dan kita lakukan penangkapan terhadap dua orang atas inisial N dan D. Dan yang bersangkutan sudah melakukan dua kali di wilayah Jakarta Utara. Warga Jakarta Utara juga. Sebelumnya aksi pencurian besi pagat pembatas jalan terjadi di depan RSUD Koja Jakarta Utara viral di media sosial. Kedua terduga pelaku berupaya memotong besi pagar yang menjadi pembatas jalan pelabuhan di kawasan Koja Jakarta Utara. Tampak keduanya dengan santai melakukan aksi tersebut padahal sejumlah pengendara lalu-lalang di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AYUS melaporkan. Kejar-kejaran mewarnai penggerebekan lokasi judi sabung ayam di gerobogan Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian terdapat sebuah sepeda motor operasional pelat merah milik dinas kesehatan yang ditinggal pemilik. Nampak di video amatir puluhan warga yang ikut judi sabung ayam di desa Banteng Mati, Gerobogan, Jawa Tengah lari kocar kacir saat unit resmo polres gerobogan grebek lokasi judi mereka pada minggu sore. Bahkan salah satu dari mereka sempat pingsan karena kelelahan setelah berusaha melalikan diri. Operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang mengaku resah dengan aktivitas judi sabung ayam di desa mereka. Sejumlah orang dan barang bukti diamankan dalam operasi tersebut. Kemudian yang kita amankan di TKP ada 17 orang, kemudian ada 21 ekor ayam aduan dan 76 unit sepeda motor. Jadi sepeda motor ini ditinggal oleh pemiliknya karena pada saat kita melakukan penertiban di lokasi, pemilik melarikan diri. Diketahui seluruh bangunan yang ada di lokasi judi sabung ayam kemudian dibongkar dan diratakan dengan tanah. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kepada seluruh orang yang ditangkap. Termasuk melakukan penyelidikan siapa pemilik sepeda motor operasional plat merah milik dinas kesehatan yang ditinggal pemiliknya di arena sabung ayam. Dari gerobokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AINews, melaporkan. Polda Metro Jaya membentuk tim khusus pencari fakta dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Muhammad Khashya atau Lasha Putra. Informasi selengkapnya selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.